Pemirsa laut bagi umat Hindu sangatlah disucikan seperti kemarin dalam menyambut Hari Raya Nyepi, umat Hindu melakukan upacara melasti ke laut. Untuk itu kebersihan laut menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga ke depannya agar terbebas dari sampah, terutama sampah plastik. Menunjukkan konsistensi pemerintah Indonesia dalam memerangi sampah laut melakukan kerjasama dengan pemerintah Perancis dan difasilitasi oleh The Sea Cleaners LSM dari Perancis fokus dalam sampah plastik dengan mendatangkan kapal Mobula 8. Sebagaimana diketahui, Bali pada musim tertentu sering mengalami sampah kiriman di laut. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh semua pihak agar kebersihan laut Bali tetap terjaga. Mobula 8 hadir di Bali dengan empat misi, yaitu mengambil sampah di laut, melakukan pemilahan, dimanfaatkan dalam sirkular ekonomi, penelitian atau riset dan edukasi di Hulu tentang pentingnya untuk menjaga lingkungan dan memilah sampah dari sumbernya. Field Officer The Sea Cleaners di Indonesia, Iketut Sudarwata, mengatakan dengan hadirnya Mobula 8 sehingga dapat berkontribusi lingkungan terutama untuk menjaga laut dari sampah plastik. Karena dengan Mobula 8 ini, kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan kita, khususnya laut, untuk menjaga laut kita dari sampah plastik. Tahun 2045, kalau kita tidak melakukan tindakan hari ini, maka jumlah plastik akan sama dengan jumlah ikan. Coba dibayangkan bagaimana sampah-sampah itu, terutama plastik itu, akan menjadi mikroplastik. Dan kita sebagai manusia di sini menjadi bagian daripada ekosistem, ekosistem daripada laut ini. Dan salah satunya kita akan memakan ikan, dan bagaimana kalau ikannya sudah makan plastik itu. Sementara itu, proyek koordinator The Sea Cleaners, Antoin Iche, mengungkapkan Mobula 8 memilih misi berkeliling laut Bali, khususnya di area Benoa, selama sembilan bulan. Di mana kapal ini didesain kecil untuk memudahkan berlayar mencari limbah plastik. Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Prof. Iwaya Nuarse, menyampaikan apresiasi atas misi dan kerja keras dari The Sea Cleaners untuk membersihkan laut dari sampah plastik. Ini tidak bisa menutupi seluruh Oceania Bali, karena ini sebuah kapal yang kecil untuk air air. Jadi sekarang ini akan memulai misi 9 bulan di sekitar Benoa Bay, di sekitar port di sini, di sekitar Serangan. Dan kemudian, semua partner kami akan bergerak kapal di sekitar Bali, di sekitar kecil di mana kita bisa mengumpulkan. Jadi kapal ini sudah mencari kecil untuk di transportasi di jalan, agar kita bisa pergi ke lokasi lain untuk mulai mengumpulkan. Jadi kami dari Universitas Udayana sudah membuat MOU, Memorandum of Understanding, berangkat dengan Sea Cleaner. Kita harapkan ke depan kita akan lanjutkan MOU ini dengan membuat BKS. dengan membuat BKS, kemudian kita akan memulai riset bersama, riset bersama maupun pembersihan laut bersama dengan Sea Cleaner. Penanganan sampah laut ini perlu terus diperhatikan untuk turut meningkatkan kualitas pariwisata di Bali. Hal ini sangat sejalan dengan visi Gurbenur Bali terkait penyucian air laut. Andika Bali TV Terima kasih sudah menonton!